Intro Fakultas Brahma Widya Institut Hindu Dharma Negeri IHDN Denpasar mengadakan bakti sosial berupa pengobatan alternatif bagi warga panti sosial Tresnawerda Wanesraya di Denpasar selasa pagi tadi. Kegiatan yang melibatkan dosen, pegawai, dan mahasiswa ini merupakan rangkaian kegiatan Utsawa Brahma Widya yang akan berlangsung hingga 22 Maret mendatang. Dekan Fakultas Brahma Widya Wayan Mandre menjelaskan, bercermin dari keberhasilan festival yoga tahun 2015, Fakultas Brahma Widya IHDN Denpasar akhirnya memutuskan untuk menggelar Utsawa Brahma Widya. Kegiatan Utsawa Brahma Widya meliputi berbagai perlombaan diantaranya, lomba yoga, lomba puja trisandia, lomba cerdas cermat agama Hindu, dan lomba membuat canang sari dan kuangin yang diikuti siswa SD dan juga SMA-SMK sebali. Selain berbagai lomba dalam Utsawa Brahma Widya juga digelar workshop serta pengabdian masyarakat berupa pengobatan alternatif kepada warga panti sosial Tresnawerda Wanasraya. Satu persatu warga panti memperoleh pengobatan dari dosen dan juga mahasiswa Fakultas Brahma Widya. Wayan Mandre menambahkan berbagai kegiatan serangkaian Utsawa Brahma Widya ini bertujuan untuk memperkenalkan Fakultas Brahma Widya IHDN Denpasar kepada masyarakat. Terlebih saat ini Fakultas Brahma Widya memiliki jurusan terbaru yakni jurusan yoga. Jadi intinya adalah tujuan kami adalah untuk memperkenalkan kepada warga Indonesia keberadaan dari Fakultas kami, Fakultas Brahma Widya yang terdiri dari tiga jurusan jurus mitjapa, teologi, dan yoga. Dan yang terbaru adalah yoga. Menurut kami adalah kedepannya supaya siapapun di antara kita warga Indonesia yang ingin belajar fisafat supaya datang ke Brahma Widya. Bagi yang ingin belajar biologi supaya datang ke Brahma Widya. Bagi yang ingin belajar yoga dan seakan supaya datang ke Brahma Widya. Karena yoga adalah satu-satunya jurusnya yang ada di Indonesia. Nah kalau kita kemas dengan baik, mudah-mudahan nanti jurus ini merupakan tren. Pengobatan alternatif kali ini melibatkan Jeromangku Gede Balian Wayansugiawan, Jeromangku Ketut Adi Suryadi, Jeromangku Madi Tirta Adi, Dedi, dan Jeromangku Dalam Adi Surya Pratnya. Jeromangku Gede Balian Wayansugiawan berharap berupa pengobatan alternatif kali ini memberikan manfaat bagi warga panting. Selain itu dengan kegiatan ini keberadaan Fakultas Brahma Widya semakin dikenal. Kita kuliah di Fakultas Brahma Widya di ADN ini memang betul-betul ada si ritualnya untuk mengobatkan diri sendiri dan bisa mengobatkan anak kita, suami kita, dan kepada orang lain. Gimo Gede ada manfaatnya masa depan. Kita harapkan seluruh Bali dan seluruh Indonesia bisa ikut kuliah ring di ADN, ring Brahma Widya. Kegiatan Utsawa Brahma Widya yang dibuka Dirjen Bimas Hindu dalam pelaksanaannya ke depan, Utsawa Brahma Widya tidak hanya melibatkan sifitas, namun juga alumni.